bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanaman hias pada umumnya digunakan sebagai dekorasi ruangan atau taman namun ternyata beberapa tanaman hias ada yang masuk ke dalam daftar tanaman pembawa keberuntungan beberapa tanaman tersebut ternyata membawa keberuntungan tentu tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan melalui kajian ilmu untuk anda yang ingin tahu apa saja tanaman hias tersebut pada kesempatan kali ini kita akan mengulas beberapa daftar tanaman pembawa keberuntungan 15 daftar tanaman pembawa keberuntungan yang pertama adalah Bougainville tanaman Bougainville tersebut dikarenakan tanaman ini dipercaya membuat keluarga menjadi lebih harmonis langgeng dan penuh kasih sayang tanaman yang mampu tumbuh hingga setinggi 10 meter ini memiliki bunga yang menawan dan mampu memikat perhatian siapapun yang memandangnya Bougainville biasanya juga ditanam di pekarangan tropis sebab tanaman ini mampu menentukan dan membuat sejuk pekarangan atau halaman depan rumah anda tanaman berikutnya yang masuk ke dalam tanaman pembawa keberuntungan adalah tanaman pajira yang berasal dari wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan tanaman pajira ini memiliki nama latin fazira aquatica namun di Indonesia sendiri tanaman ini lebih sering disebut dengan pohon reseki atau pohon uang penyebutan pohon uang untuk tanaman pastilah sendiri disebabkan oleh aura yang dimiliki tanaman tersebut dinilai mampu membuat pemiliknya rajin bekerja dan mendapatkan banyak uang pada momen-memen tertentu seperti pembukaan bisnis atau pernikahan tanaman pajira tak jarang dijadikan sebagai hadiah tentu saja hal itu dikarenakan pastilah dipercaya dapat membawa reseki dan kemakmuran lalu yang ketiga adalah Sri Rezeki dipercaya mampu membawa reseki bagi pemilik yang menanam dan merawatnya tanaman Sri Rezeki menjadi bagian dari daftar tanaman pembawa keberuntungan sebenarnya dari namanya saja sudah terlihat jelas kalau tanaman ini mampu membawa keberuntungan bagi pemiliknya kemudian jika dilihat dari corak daunnya apabila warna daun Sri Rezeki terlihat sangat jelas itu tandanya keberuntungan yang kamu dapatkan pun akan semakin besar buat anda yang memiliki tanaman ini anda bisa meletakkan di tempat yang strategis di pekarangan rumah dengan begitu pekarangan rumah menjadi terlihat semakin cantik lalu yang keempat yaitu bunga lili tanaman yang masuk ke dalam daftar tanaman pembawa keberuntungan ini bagaimana tidak aura yang dimiliki tanaman ini pasalnya sangat positif selain itu tanaman lili juga memiliki aroma segar yang dapat membuat rumah menjadi lebih harum sehingga hal tersebut nantinya dapat memberikan energi positif untuk para tamu fakta menariknya tanaman ini juga disebut sebagai tanaman perdamaian karena memiliki bentuk bunga yang menyerupai bendera putih seolah-olah sedang melambaikan jika kalian memiliki tanaman ini sebaiknya kalian menempatkannya di pekarangan atau di dalam rumah untuk menciptakan rasa tenang dan membuat suasana tidur menjadi lebih nyenyak yang kelima yaitu bunga mawar siapa sangka kalau tanaman atau bunga yang menjadi lambang cinta ini juga menjadi tanaman yang mampu membawa keberuntungan untuk pemiliknya faktanya mawar masuk ke dalam daftar tanaman pembawa keberuntungan karena memiliki banyak variasi warna yang dianggap dapat pembawa rezeki yang berlimpah dan menariknya keberuntungan yang diberikan tanaman ini tidak hanya dalam bentuk rezeki saja tetapi juga dalam bentuk kebahagiaan, kesehatan, dan kecantikan seperti misalnya mengatasi beberapa masalah kulit hingga melancarkan sistem pencernaan lalu yang keenam yaitu karet disebut sebagai tanaman pembawa keberuntungan karet memiliki ciri khas yang terletak pada daunnya yang mana daun tanaman ini berbentuk bulat di bagian ujungnya tanaman ini juga disebut dengan nama rubber band ini sangat cocok diletakkan di bagian sudut ruangan maupun di pekarangan rumah dengan begitu rumah tidak hanya tampak lebih indah tetapi juga mampu mendatangkan keberuntungan, kemakmuran, dan uang yang berlimpah perlu diketahui kalau tanaman ini tidak memerlukan perawatan khusus untuk bisa menjaganya agar tetap segar kalian hanya perlu menyiramnya secara berkala layaknya merawat kaktus dan sukulen yang lain lalu yang ketujuh adalah palem meski identik dengan bentuknya yang tinggi dan besar namun palem ternyata memiliki versi tanaman hiasnya yang mungil dan tidak hanya itu tanaman yang masuk ke dalam daftar tanaman pembawa keberuntungan ini juga sangat mudah didapat kalian bisa menemukannya di banyak toko dan penjual tanaman dalam berbagai bentuk dan ukuran jika dilihat berdasarkan kepercayaan orang terdahulu tanaman palem dapat membawa energi baik ke dalam rumah sehingga dapat dikatakan bahwa tanaman palem tidak hanya membawa keberuntungan untuk rumah tetapi juga bagus untuk kesehatan keluarga yang kedelapan yaitu lidah mertua masuk ke dalam kategori snack plane tanaman lidah mertua ini memiliki bentuk yang cantik sehingga cocok untuk digunakan sebagai penghias area rumah baik di dalam maupun di luar ruangan tetapi nyatanya selain cocok dijadikan penghias rumah tanaman ini juga mampu membawa keberuntungan pasalnya lidah mertua mampu melindungi energi negatif yang datang dari luar rumah jika dilihat berdasarkan kepercayaan orang terdahulu sebenarnya ada pro dan kontra tentang tanaman yang ini karena lidah mertua dianggap terlalu kuat dalam melawan energi negatif dan salah satu cara yang bisa anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan menempatkan tanaman ini di area luar rumah atau di lokasi yang jarang dilewati anggota keluarga melihat kekuatan yang dimiliki tanaman ini maka tidak heran apabila lidah mertua masuk ke dalam daftar tanaman pembawa keberuntungan lalu yang kesembilan yaitu bambu hoki bambu hoki merupakan salah satu jenis tanaman yang juga menjadi bagian dari daftar tanaman pembawa keberuntungan ini dikarenakan bambu hoki memiliki manfaat baik yaitu mampu menyuplai oksigen apabila ditanam di halaman rumah selain itu tanaman yang umumnya memiliki bentuk mungil ini bisa hidup dengan baik meskipun ditanam di media tanah atau air asalkan air yang digunakan untuk menanam tanaman ini tidak terlalu banyak karena hal itu dapat membuat bambu menjadi cepat busuk kalian pun harus memastikan bahwa tanaman ini tidak boleh terpapar cahaya matahari langsung lalu yang kesepuluh yaitu bunga anggrek diurutan kesepuluh ada tanaman anggrek yang masuk ke dalam tanaman pembawa keberuntungan jika dilihat menurut kepercayaan orang terdahulu tanaman ini akan memberikan keberuntungan pada pemiliknya dalam bentuk percintaan dan ketentraman bagi setiap orang yang melihatnya tak hanya itu tanaman ini pun memiliki kelebihan mampu melepaskan oksigen di malam hari sehingga tanaman ini sangat cocok untuk diletakkan di dalam kamar untuk membuat kualitas udara di dalam kamar menjadi lebih baik khususnya ketika Anda sedang tidur lalu yang kesebelas yaitu teratai selain tanaman hias tanaman teratai juga menjadi bagian dari daftar tanaman pembawa keberuntungan karena mampu membawa kebahagiaan, kesejahteraan, serta suasana harmonis dalam rumah tangga bunga teratai mampu membawa keberuntungan dan mendatangkan banyak reseki yaitu bunga teratai yang berwarna kuning, putih, dan merah meski bunga teratai seringkali ditemukan terletak di dalam kolam yang besar namun ternyata bunga ini juga cocok diletakkan di pekarangan rumah urutan yang ke dua belas yaitu tanaman jadi buat kalian yang baru mendengar tanaman ini ini merupakan salah satu tanaman yang masuk ke dalam daftar tanaman pembawa keberuntungan memiliki daun yang berbentuk menyerupai batuk giok tanaman ini seringkali dijadikan sebagai hadiah untuk momen-momen tertentu seperti misalnya ketika seseorang membuka bisnis baru sekarang tanaman ini pun dapat tumbuh dengan baik dimana saja tanpa harus mendapatkan perawatan khusus kalian hanya perlu memastikan bahwa tanaman ini mendapatkan asupan air dan cahaya matahari yang cukup lalu yang ke tiga belas yaitu kuping gajah daftar tanaman pembawa keberuntungan yang selanjutnya adalah tanaman kuping gajah disebut dengan nama kuping gajah karena bentuk daun yang dimiliki tanaman ini memang lebar seperti kuping gajah tanaman ini terkenal dengan nama latin anturium crystallinum ini juga sangat dikenal di kalangan pecinta tanaman hias karena dianggap mampu membawa rezeki serta kekayaan yang berlimpah lalu yang ke empat belas yaitu morning glory morning glory sejatinya merupakan sebuah tanaman yang pada zaman dahulu banyak digunakan orang Tiongkok sebagai obat tradisional tanaman ini diberi nama morning glory karena tanaman ini mekar dengan sempurna di pagi hari morning glory juga sangat suka jika terkena sinar matahari langsung dengan demikian jika kalian memiliki tanaman ini di rumah sebaiknya kalian meletakkan di area luar rumah seperti misalnya di pekarangan rumah lalu yang terakhir yang kelima belas yaitu jeruk emas di urutan terakhir ada jeruk emas tanaman ini sepertinya sudah sangat jelas menjadi bagian dari tanaman pembawa keberuntungan karena identik sebagai buah perayaan imlek yang dipercaya mampu mendatangkan keberuntungan warna kuning yang dimiliki buah jeruk emas ini sendiri diakini melambangkan kemakmuran dan kesuksesan tidak hanya itu buahnya pun memiliki banyak manfaat baik untuk tubuh karena mengandung vitamin A, C, dan E serta mampu mencegah degenerasi manula itulah beberapa daftar tanaman pembawa keberuntungan yang sudah kalian ketahui mulai dari bugenfil, pacira, sirezeki, bunga lili, sampai jeruk emas semua tanaman tersebut tidak hanya membawa keberuntungan tetapi juga memiliki bentuk visual yang cantik mudah didapatkan dan tidak memerlukan perawatan khusus untuk menjaganya tetap segar semoga video ini bermanfaat wabila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh